Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya balik lagi di channel saya ya baga sumotor Oke pada video kali ini kita dapet ini ya Nioji dia nggak hidup mati ya tadi didorong ke sini Oke kita tes dulu kita dengarkan pompa injectionnya hidup ya pompanya hidup tapi dia nggak mau hidup ya kisinya senyata mau hidup musiknya juga udah kita ganti ya tetap juga seperti itu nggak mau hidup juga Oke kita kita cek kedipannya ini dia kita matikan dulu Oke kita hitung 1 2 3 4 42 ya 4 kedipan panjang dan 2 kedipan pendek 1 2 3 4 ya 42 kalau untuk 42 itu biasanya tali kilometer juga ya pada video semalam juga udah pernah kita bahas oke itu bukan masalah dari apanya injeksi nya cuma kabel speedometer aja oke kita coba lagi dulu hidupkan ya kita kita enggak engkol tidak sempurna juga oke kita perai engkol gak bisa hidup kita mau kasih oli dulu di businya kalau dia hilang kompres kita buka dulu businya ini businya udah kita ganti yang baru ini busi lamanya kita matikan dulu kontaknya ini untuk otomatik ini sering kejadian ya kita sering mungkin teman-teman juga sering ngalamin seperti ini ya ataupun kita coba dulu kasih oli ini ya yang di businya di lubang butinya kita masukkan mana tau dia hilang kompres cara ngatasinya seperti ini ini ada oli ini saya ambil oli bersih ya ini oli sekarang kita masukkan ke businya kita masukkan aja seperti ini langsung ya tapi gak usah terlalu banyak sekedarnya aja oke lalu kita engkol sambil kita tutup sepertinya kita engkol kita engkol dulu oke cukup udah kita engkol berapa kali oke lalu kita pasang lagi businya kita masukkan lagi businya kita masukkan lagi ya untuk teman-teman yang lagi nonton video saya ya silahkan subscribe ya untuk video saya lebih bermaju lagi lebih berkembang walaupun untuk mau berlangganan untuk langsung video-video terbaru dari saya silahkan tombol tekan tombol loncengnya ya ini seperti ini ataupun metik sering kejadiannya hilang kompresi bisa jadi itu penimbabnya sebelum bongkar-bongkar semua harusnya kita cek dulu di bagian-bagian paling gampang dari busi ataupun aki mau juga tapi ini Oke ini kita udah pasang businya ya coba kita hidupkan jadi jika teman-teman punya masalah seperti ini untuk metik ya teman-teman bisa kita buat seperti ini ini adalah botol oli gerdangnya Honda kita buat selang seperti ini untuk masukkan ke businya ini saya buat selang ya secukupnya teman-teman bisa langsung mudah masukkan ke businya olinya oke setelah itu kita engkol dulu kita kompres kita kompres dulu baru setelah itu kita masukkan businya dan setelah itu kita hidupkan semudahan ini membantu ya untuk teman-teman teman-teman sekarang kita coba hidupkan lagi tengkol udah hidup tadi ya satu kali itu langsung hidup memang dia posisinya lagi hilang kompresi ya silahnya kalau di sini ini ataupun untuk bahasa teman-teman ataupun apa jadi cara mengatasinya seperti itu mungkin itu ditandai juga dengan engkolnya ataupun selahnya yang ringan tadi selahnya agak ringan jadi namanya hilang kompresi ya cara mengatasnya teman-teman seperti itu sekian dulu video dari saya teman-teman 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 silahkan like subscribe dan juga komen video saya oke semoga video ini membantu sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati